Guna memberikan gambaran tata cara persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon peserta perseorangan yang ingin maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 mendatang. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan sosialisasi pendaftaran calon peserta pemilu perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Aula KPU Kalimantan Selatan. KPU Kalsel akan mengagendakan penyerahan syarat dukungan dan pendaftaran pada 22 hingga 26 April 2018 mendatang. Sementara salah satu calon peserta pemilu perseorangan anggota DPD, Samsul Daulah mengaku mendukung dengan adanya sosialisasi ini. Ia mengaku siap berpartisipasi dalam pencalonan anggota DPD melalui dukungan berbagai kalangan. Tidak ada yang signifikan ya, hampir sama sebenarnya terkait salah satu calon peserta pemilu perseorangan ini. Karena PKPU-nya juga hari ini kan belum keluar. Sementara selesai 7 petik, jadi nanti akan keluar. Nah, tapi hasil sosialisasi ini segera itu menjadi awal ya, terkait masukan-masukan teman-teman yang bakal calon, mencalonkan diri sebagai bakal calon peserta pemilu perseorangan. Itu akan kita langsung, sebetulnya nanti akan kita sampaikan pada saat ada akadronasi di KPU RI. Intinya KPU Provinsi dan semua tingkatan itu saya kira bagaimana kita memberikan pelayanan untuk lain kepada semua calon peserta. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Tim Liputan TV, Vita Balong melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.